selamat menikmati ketemu kembali dengan masar citayang kali ini menerbangkan merpati endemik yang ini yang depan merpati endemik silangan kupu-kupu melati kali kerai yang ini lain ya ini kupu-kupu melati kali gingging hasilnya lain nih mukanya juga kelihatan lain ya terbangkan, kasih sawangan biar buat tanda ya suaranya terbangkan masih banyak yang berolahraga, pagi-pagi ya yang main bulu tangkis ada yang jajan-jajan ya terbangkan, bismillahirrahmanirrahim, terbang 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 ya, ada mulai yang ngeflop langsung naik terbangnya jadi sawangan fungsinya ini kalau kita nyari burungnya tinggal dengerin karena ini burung tinggi ya kalau terbang terus agak lama apalagi pagi-pagi begini zoom merupakan terbang-terbang ini ya tidak cepat santai terbang-terbang ini ya jadi gampang di video ini kita nanti kan setelah dia mau turun dulu ya sekarang kita melatih-latih yang ini nah banyak kalau dia turun baru kita videoin lagi melatih-latih yang ini ya si kolong warna hitam si kolong dia gak belum kuat ngejar yang putih ya nah yang putih ini zoom nah yang ini kolong zoom juga zoom juga ini kolong jadi perbedaannya terbang merupati kolong sama merupati endemik merupati kolong begini agak cepat terbangnya ya cies cies gitu cepat nih ini punya saya juga ini perbedaannya ini perbedaannya satu lagi yang warna putih nanti dulu cariin dulu ini yang endemik endemiknya yang putih ya dia terbangnya pelan nyantai ini zoom tinggi ya tinggi zoom merupati endemik yang merupati kolong di bawah nih perbedaannya terbangnya cepat kalau merupati endemik terbangnya lama eh lama pelan tapi tinggi ya gak mulai pendek ya kita mulai pandemi panggil aja ya pakai peliwitan manggilnya kayaknya gak pakai peliwitan juga bisa deh tapi kalau gak pakai peliwitan teriak-teriak burungnya udah turun? sawangan buat anda ya merupati endemik cukup sekian mas harci tayam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.